Oke, kembali lagi di channel Mahwatch dengan saya Fasa. Untuk video kali ini, saya akan merekomendasikan 3 jam tangan seri kamoplasa terbaik tahun ini. Tentunya darinya G-Shock. Apa saja? Langsung saja! Casio adalah salah satu brand jam tangan terkemuka di dunia. Menampilkan beberapa tipe serta model yang canggih dan modern. Beberapa model serta kecanggihan masing-masing dalam setiap produk yang dipasarkannya. Oleh karena itu, produk dari jam tangan Casio banyak digemari. Salah satunya seri jam tangan G-Shock seri kamoplasa. Tidak sedikit jam tangan seri kamoplasa darinya G-Shock. Ada GA703DR seperti yang saya pegang saat ini. Kemudian ada yang 2DR dan 8ADR. Ada beberapa jam seri kamoplasa lainnya seperti GA100CM 8ADR, GA100CF 1A9DR, dan GD120CM 5ADR. Jam terfavorit kamoplasa limited edition diwakilkan dengan tipe GW9405KJ 5JR yang saat ini sudah diskontinue. Dan masih ada beberapa model tipe kamoplasa lainnya. Oke, langsung saja. Ada dapat 2 buku, darinya Casio dan buku modul. GA700CM 3ADR Dengan kode 5522 Kita samakan dengan buku manualnya 5522 Sudah dilengkapi juga dengan 9 bahasa GA700CM 3ADR Green Woodland Kamoplasa Shock Resistant Resin Band Oke, dengan tampilan warna hijau Kombinasi warna coklat Dan serta ada warna kuningnya juga Jam tangan GA700CM 3ADR Kamoplasa ini Dirancang dengan model yang sangat tangguh Dengan berbahan dasar resin Membuat jam tangan ini Tahan terhadap shock resistant tentunya Srep berbahan dasar resin Sangat lentur Dan nyaman dipakai Saat aktivitas Berdiameter 53,4 mm Dengan ketebalan 18,4 mm Untuk bahan dasar kacanya Jam tangan ini Sudah memakai Mineral Crystal Glass Jam tangan ini juga Sudah dilengkapi dengan Water Resist Hingga 200 meter Oke, langsung saja Apa saja sih Fitur yang ada di dalam Jam tangan ini Yang pertama Bisa di cek Di sini ada tombol Adjust Mode Start dan Reset Tekan tombol Mode Yang pertama kita dapatkan Yaitu timer Timer bisa disetting Hingga 23 jam Kemudian Ada Work Time Selanjutnya Ada Alarm Selanjutnya di sini ada Stopwatch Langsung kita Gimana sih Secara setting Jam tangan Seri Kamuflase ini Yang pertama Tekan tombol Adjust Kemudian Tekan tombol Reset Cari Kota Negara Yang kita pilih Untuk wilayah Indonesia Kita Memakai Waktu Bangkok BKK Atau Bangkok Oke Kemudian tekan Tombol Mode Kemudian ini Untuk DST nya Atau biasa Disebut Daylight Saving Time Karena di Indonesia Gak ada Winter Jadi Gak usah digunakan Kemudian Lanjut ke Format Waktunya ya Jadi Bisa 12 jam Bisa 24 Kemudian Tekan tombol Mode Lagi Ini untuk detiknya Ini untuk jam Digitalnya Sekarang kita setting Pukul 16 Lewat 13 Tekan tombol Start Oke 16 Ini untuk Memajukan Ini untuk Mengurangkan Oke Seperti ini Kemudian untuk Berpindah Pada Menit Tekan tombol Mode Kita kurangkan Oke Seperti ini Kemudian selanjutnya Tekan tombol Mode Untuk setting Tahun Tekan tombol Start Untuk Menambah Reset Untuk Mengurangi Kemudian untuk Berpindah Ke bulan Dan tanggal Tekan lagi Tombol Mode Ini bulan 6 Sudah Benar Kemudian Tanggalnya Ini sekarang Tanggal 9 Oke Cara settingnya Tetap sama Tekan Tombol Start Atau Tekan Tombol Reset Kemudian Ini untuk Key Oke Key Yaitu Bunyi Pada Jam tangan G-Shock ini Bunyinya Seperti Beep Ini juga Bisa Dimute Seperti ini Oke Dimute Jadi tidak ada Suara Saat kita Menekan Tombol Pada jam tangan Ini Tapi saya Lebih senang Bila Dihidupkan Oke Selanjutnya Tekan Tombol Mode Lagi Oke LT Ini biasanya Durasi Pada Lampunya Antara 1 detik Hingga 3 detik Kita pakai Yang 3 detik Selanjutnya Tekan Tombol Mode Lagi Kembali Ke Settingan Awal Oke Bila sudah Selesai Seperti ini Jangan lupa Tekan Tombol Adjust Pada Kiri Atas Oke Langsung Tersetting Otomatis Oke Bila kalian Tertarik Dengan Warna Lainnya Kita juga Punya Dua Warna Menarik Darinya Seri Di A700 CM Camouflage Yaitu GA700 CM 2ADR Dan GA700 CM 8ADR Oke Sekian Video review Dan unboxing GA700 Camouflage Kali ini Untuk harga Kalian bisa cek Di deskripsi Di bawah ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channel kita Terima kasih Sampai jumpa di video